Menurut Aji Chen Bromo Kusumo, seorang pakar kuliner Tionghoa, ada beberapa kuliner yang identik dengan perayaan tahun baru Imlek. Antara lain berikut ini. Dalam tradisi Tionghoa, perayaan tahun baru Imlek identik dengan makan bersama. Hal ini memiliki makna sebagai ungkapan kebersamaan dan keutuhan keluarga. Sehingga, makan malam adalah bagian yang esensial dari perayaan ini. Makanan pembuka yang beragam seperti udang mayonaise, irisan daging sapi, dan ubur-ubur, memiliki makna keunikan. Banyak juga yang biasanya menyantap telur pitan atau thousand years egg, telur yang telah difermentasi. Telur ini melambangkan panjang umur dan kesehatan. Biasanya, makanan pembuka berupa kombinasi makanan panas dan makanan dingin. Bebek panggang sendiri tidak memiliki makna tertentu. Tetapi, makanan ini tetap dianggap spesial karena tidak disajikan setiap saat di meja makan. Orang Tionghoa hanya menyediakan bebek panggang di momen-momen spesial, salah satunya saat tahun baru Imlek. Menu pindang bandeng atau Nyan Nyan Yuyu ini hanya bisa ditemukan di Indonesia saja. Menu ini merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa di Indonesia. Di luar Indonesia, Anda tidak mungkin bisa menemukan menu ini, karena ikan bandeng sendiri hanya ada di Indonesia. Menu ikan bandeng dibuat dengan cara ikan dikukus lalu diberi saus. Makna dari Nyan Nyan Yuyu sendiri adalah setiap tahun ada sisa. Artinya, mengharapkan tahun ini memiliki rezeki yang berlebih dan tidak pas-pasan dalam bisnis, karir, dan lain-lain. Serta, mengharapkan kesejahteraan yang baik dari tahun ke tahun. Carebung atau pupu kauseng juga merupakan salah satu makanan yang khas saat perayaan Imlek. Karena, melambangkan hidup dengan semangat yang baru, sesuai dengan filosofi tunas bambu yang semakin lama semakin tinggi dan besar. Pupu kauseng berarti, semakin lama semakin sukses dalam segala aspek kehidupan dan kesehatan. Haisam atau Timun Laut ini mempunyai makna sebuah harapan berlimpah rezeki yang banyak dan mendoakan keuletan. Menu ini tidaklah murah dan mudah untuk ditemukan dengan kualitas bagus. Jadi, belum tentu di setiap perayaan Imlek akan disediakan. No Mifan atau Kue Ketan ala kantor, menyeratkan kebersamaan dan kekompakan dalam keluarga. Oleh karena itu, orang Tionghoa memakan beras ketan yang lengket. Bentuk aslinya adalah seperti kue tiaw yang berantakan. Namun, ada pula yang menggunakan daun lotus untuk membuat bentuk yang bagus dan juga aroma yang lebih harum. Salah satu makanan yang harus ada saat tahun baru Imlek adalah kue keranjang. Kue keranjang ini disebut juga dengan nienkau. Bentuk aslinya mirip lontong dan tawarasana. Namun, di Indonesia, karena pengaruh lokal, berubah menjadi manis dan coklat warnanya karena gula yang terkaramelisasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.